Gimana kalau pandangan Prof tentang kecelakaan helikopternya Presiden Iran kemarin? Ya, yang pasti kalau kejadian seperti itu kita nggak bisa langsung mengambil kesimpulan. Belum ada tanda-tanda mungkin ada sabotasi selama itu. Ya, jadi segala sesuatu harus kita serahkan kepada tim investigasi. Kalau di Indonesia itu ada namanya KNKT lah ya. Kalau kecelakaan-kecelakaan transportasi umum termasuk juga pesawat udara, helikopter. Nah, ini yang tim dari Iran ini sudah dikerahkan oleh pemerintah. Dan pasti saya yakin dia akan lihat apakah ada human error, atau cuaca, atau teknis helikopternya, atau sabotase. Semua akan dilihat. Cuman yang saya sayangkan adalah ketika mereka bilang bahwa mereka akan minta kerjasama dari Amerika Serikat karena helikopternya ini buatan Amerika Serikat. Langsung Joe Biden bilang, nggak, saya nggak mau. Wah, ini udah benar-benar saya bilang. Ya, karena apa? Mungkin dukungan dia ke Israel kan, gitu kan. Udah nggak benar. Jadi dia nggak mau buka masalah teknis helikopternya ya? Iya, jadi saya katakan ya, sekarang ini udahlah banyak kemunafikan yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Kita diceramain apa, apa yang dilakukan beda sekali. Udah, maka saya katakan kita sebagai sebuah bangsa, kita harus berdiri sendiri. Harus punya sikap. Harus punya sikap. Makanya itu saya senang nih kalau Pak Prabowo nanti menjabat. Kan beliau selalu ngomong kayak begitu. Karena mungkin beliau waktu kecil sudah bergaul dengan siswa-siswa, kalau nggak salah sekolahnya di Inggris, gitu kan, dari Inggris. Yang suatu ketika beliau mengatakan, wah saya ini dihina sekali, gitu kan. Dianggap ya kayak binatang dan sebagainya, kayak monyet dan sebagainya. Nah, itu memunculkan, apa namanya... Patriotisme, pengen menunjukkan siapa Indonesia. Iya, seperti bahwa kita ini kan bisa. Saya dulu waktu, ayah saya pernah diposting di New York ya, di Amerika Serikat. Ya, biasa lah kita anak-anak muda kan, waktu itu masih SMP. Kepingin kayak orang-orang Amerika, gitu kan. Jalan kita gerobolan, ya tiba-tiba ada orang dewasa bawa aja. Wah, dia marah. Kita bawa-bawa kayak bambu gitu, kayu lah, gitu ya. Dilepas anjingnya, kayunya diambil, mau digebukin ke kita. Wah, kita langsung lari, kan mumpet. Tapi sejak saat itu saya bilang, stop saya sama Amerika Serikat. Nggak, saya nggak ada bangga-bangga. Saya kepengen sebagai orang Indonesia. Maka orang banyak bilang, nih Hikmahanto, nih terlalu nasionalismenya, terlalu berlebihan. Karena peristiwa itu yang menunjukkan pada saya, bahwa saya ini lebih baik dikenal sebagai orang Indonesia. Daripada saya merasa diri saya kayak orang Amerika. Nggak ada artinya. Orang saya juga warnanya mungkin coklat, dan saya memang orang Indonesia. Kalau kakek saya bilang, kamu boleh di luar negeri kemana-mana. Tapi seperti batu-bata merah. Batu-bata merah itu kalau lama di air, kan ada lumut gitu kan, jadi warna hijau. Tapi kalau digosok, kembali lagi. Kembali lagi. Merah putih. Nah, itu yang saya katakan. Nasionalisme yang tinggi. Iya, nasionalisme. Saya katakan seperti ini. Maka banyak orang bilang, ini orang aneh Hikmahanto ini. Punya masa kecil di luar negeri. Ilmunya yang hukum internasional. Tapi kok sangat Indonesia? Saya katakan, karena perspektif kita harus dalam posisi Indonesia. Jadi saya seringlah berdebat sama orang-orang dari luar negeri, dan lain sebagainya. Kalau sudah masalah-masalah yang menyinggung harkat matabat dari bangsa ini, saya nggak setuju. Seperti itu. Ya, artinya betul lah. Dimanapun kita pernah menimba ilmu, tetap jiwa kita harus di Indonesia. Betul. Makanya saya selalu bilang, ilmunya saya pelajari sama-sama kamu. Cuma perspektifnya yang beda. Kamu perspektif negara kamu. Saya perspektif negara saya. Misalnya saya ambil contoh ya, kan kalau misalnya sekarang itu kan sudah tidak ada lagi negara jajahan. Nah, tapi sekarang untuk bisa negara itu dijajah, itu digantikan dengan hutang, pinjaman. Karena kalau misalnya sebuah negara, semakin dia banyak hutangnya, semakin mudah untuk didikte, kan? Ya, nurut. Semakin nurut, kan? Jadi negara-negara barat, termasuk sekarang Cina juga, dia selalu berpikir, gimana caranya supaya negara-negara yang punya hutang itu nurut sama saya, negara-negara yang saya punya potensi bisa kendalikan itu nurut sama saya, kasih aja pinjaman banyak-banyak. Untuk apa? Supaya kita bisa dikte. Nah, jadi prinsipnya semakin negara berkembang atau negara-negara kecil ini, gitu ya, tergantung dengan hutang, semakin negara tersebut rentan untuk diintervensi. Tapi kalau dari sisi saya kan enggak. Saya bilang, saya enggak mau, kalau misalnya kita hutang-hutang enggak bisa ngembalikan, terus kemudian kita diintervensi. Jadi, prinsip saya adalah kita tidak boleh pinjam yang kemudian berpotensi untuk kita di... Dikte. Dikte. Ya kan? Jadi dua perspektif. Kan kayak lawyer. Lawyer kan gitu. Selalu melihat satu peristiwa, satu fakta, dari dua perspektif yang berbeda. Betul kan ya? Saya kalau saya ngajar di pendidikan khusus profesi advokat, misalnya, ada orang nembak, Dor, mati. Menurut kamu salah enggak? Salah! Kamu enggak bisa jadi advokat. Mesti cari dulu apa. Kenapa? Cari dulu faktanya. Lagian juga, kalau misalnya dia menembak, kita bilang salah. Ya kan? Kira-kira dia mau datang ke kita, enggak kasih surat kuasa. Kan enggak ada surat kuasa itu kan? Ya kan? Tapi kalau kita bilang, tidak salah, pasti datang ke kita. Dapat surat kuasa. Karena memang ada potensi, belum tentu salah. Belum tentu salah. Kalau dia lakukan pembelaan diri, atau dalam karenanya terdesak. Atau misalnya dia seorang polisi. Nah, gimana kalau seorang polisi? Oh iya, iya, bro. Tapi tunggu dulu. Jangan kamu bilang, oh iya. Kenapa, bro? Siapa yang ditembak? Iya kan? Kalau penjahat, oke. Sop-nya udah benar enggak? Tapi kalau polisi juga, nah itu peristiwa sambung. Kan makanya tergantung Sop dan apa itu latar belakangnya ya? Makanya kita harus punya mindset seperti itu. Iya. Tapi ini kan... Melihat secara keseluruhan. Iya. Banyak nih saat jenis hukum yang melihatnya itu hitam putih aja. Salah! Salah! Saya bilang, ah kamu nih saya bilang. Karena apa? Saya diajarkan oleh di Amerika. Saya kan suka nonton film-film. Kalau misalnya film-film lawyer kan banyak di Amerika. Saya belum paling suka. Makanya saya masuk ke akuntas hukum. Iya, iya. Orang yang salah kayak begitu bisa dibebaskan. Oh bisa kayak begitu. Bahkan dulu itu ada film namanya Dark Justice. Itu cerita seorang hakim yang ketika dia memeriksa sengketa itu jaksanya kalah. Pengacaranya pinter. Masalah teknis lah yang dia mainkan. Masalah ini dan sebagainya. Sehingga dia harus memutus bahwa ya memang orang ini harus bebas. Padahal dia tahu salah. Lalu malam-malam jadi vigil anti gitu ya. Dia datang ke orang itu ya dibunuh lah di apa. Oh gitu. Itu yang namanya Dark Justice itu. Makanya kayak begitu. Nah itu menunjukkan bahwa ya kita ini kalau jadi adhokat memang harus cerdas. Maka kalau di Amerika the best law graduates from the best law school. The best law graduates kan lulusan terbaik dari sekolah hukum ternama. Are working for? Working for the mafia. Karena mafia kan pasti melanggar hukum ya kan? Gimana caranya supaya saya dibebaskan kan? Yang penting kamu gak usah punya nurani. Yang penting kamu punya otak kamu untuk bisa membebaskan. Nah itu. Ya memang lawyer itu tergantung mau dipakai ke kiri apa ke kanan. Maju tak gentar membela? Yang bayar. Jangan! Maju tak gentar membela yang memberi surat kuasa. Jadi gak ada lagi maju tak gentar membela yang benar gak? Kalau itu hakim. Setelah mendengarkan argumentasi dari kedua belah pihak. Nah itu yang tidak terjadi dalam konteks masyarakat internasional. Kenapa? Karena dalam masyarakat internasional tidak ada peran dari pengadilan yang bisa membuat putusan dan kemudian diikuti. Karena dalam masyarakat internasional yang masih berlaku adalah bukan hukum internasional. Hukum rimba. Siapa yang kuat dialah yang menang. Makanya sekarang Israel merasa dia di bawah di atas hukum. Di atas angin. Karena apa? Karena dia merasa kuat di belakangnya ada Amerika Serikat. Nah itu yang makanya kita juga bilang. Kita habisin dulu Amerika Serikat supaya dia tidak terus mendukung Israel. Kondisi ekonomi sekarang kan Amerika juga sangat goyang. Bahkan masyarakat sendiri saya lihat banyak di TikTok di berita segala macam itu kan masyarakatnya sudah pada miskin-miskin. Tukup-tukupannya tutup. Iya. Itu kan makanya setiap siapapun menjadi presiden itu dia harus berkampanye bahwa kalau saya jadi presiden saya akan membuka lapangan pekerjaan. Sampai kan Trump itu membangun tembok supaya orang-orang Meksiko tidak masuk ke Amerika Serikat mengambil pekerjaan orang Amerika Serikat padahal mereka masuknya secara ilegal. Lalu kemudian juga supaya tarif pajak itu ditinggikan sama Trump. Supaya apa? Supaya perusahaan-perusahaan Amerika Serikat tidak pergi ke China mempekerjakan rakyat China yang harganya murah lalu barangnya dilempar ke Amerika Serikat. Kan sama saja mengambil lapangan pekerjaan orang Amerika.